ada penerangan di jalannya gak tau pemerintahnya gak ngasih penerangan harusnya sih kan setiap jalan itu dikasih penerangan tapi dia gak ngasih penerangan gitu guys ini SMA SMA N 1 Cibar aduh ngeri coy hello what's up my friend kita mau jalan-jalan baru datang langsung jalan-jalan kita jalan-jalan di kampung gua kasih kan oh tuu oh tuu Jadi kita jalan-jalan dulu boy Kalau kurang jelas mohon maaf karena disini lampunya lampu pakai lampu ayam boy Sorry-sorry Kita jalan-jalan ini namanya desa Ciherang Mau menuju desa pasir nangka boy Aduh sebelum tempur kasihan boy Dari tadi jalan-jalan mulu Oke boy Kita jalan ke sini Enggak Enggak Jadi misi tinggal nanti tuh Kehujanan deh gitu kan Azik emang brand Jangan deh aku bawa kamera anjay Jangan Pakai silikon Kita akan sekalian Apa namanya Uji nyali Hujan-hujan masuk sini coy Tapi ya Takut sih soalnya banyak orang yang lewat Lampu ayam boy Lampu ayam boy Kalau ada sesuatu Ada sesuatu Kalian komentar aja ya Ini gue menuju jalan SMA 1 Cibebar Jalan Warung Padung Disini sungguh gelap ya Teman-teman Jadi gak ada penerangan di jalannya Gak tau udah pemerintahnya gak ngasih penerangan Harusnya sih kan setiap jalan itu dikasih penerangan Tapi dia gak ngasih penerangan gitu guys Kayak ini Ini SMA 2 SMA 1 Cibebar Biasanya ada penjaganya tapi Gak ada ya Ini gelap banget ya Oke disini saya Waduh Pak Oke bye Kayaknya kayak mati lampu gimana gitu Ini gak ada penerangan sama sekali Penerangan dari rumah Jaraknya jauh banget sama ke jalannya gitu Kita jalan apa adanya Asik ada apanya Jadi ini namanya Warung Kadu Jadi ini kampung Warung Kadu bro Jadi gue lagi mau beli martabak telur Telur tuh martabak manis ya Oke kita disini mau beli martabak manis Dan matabak manis dan martabak telur Ya kan dibagi cuan bro Oke Banyak anak bocong-bocong yang pada nongkrong Ya dulu sih gak pernah ada ya kayak gitu Sekarang-karang aja gitu kan Lalu besokan hari libur gitu Oke kita masuk ke Nah kita ini mau ke arah Cikotok Jadi jalannya udah lumayan Terus itu gak seperti ini Masih jalannya Amuradul lah Kalau basah Sunda itu wahangan saat Tapi ini udah lumayan anjing bro Oke Ini kita sudah sampai di Cikotok Ini bedeng tangsi Disebutnya ini bedeng tangsi bro Jadi ya jalan-jalan Kita lewat kesini Oke 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 Disini dingin bro Wah ada yang ajatan Eh ajatan apa Selamatan Oke disini Ada konter Dulu tuh gak ada konter ya Konter gede gitu gak ada Dulu konter-konter kecil Kalo ini bisa Oke Sampai di Apa sih ini namanya Ini apa sih ini namanya Ini apa sih ini namanya ya Hah Seputer ya Eh Ini apa ya Jalan apa ya Sejadi Cikotok sih Oke disini dulu Tukang jalan ikan Apa masih ada Entah Tukang jalan ikan 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 Gias gitu bro Sekarang lagi di Cikotoknya Sedikit hujan Jadi ya Ngalumin ya Agak dikit-dikit Leer bro Sedikit-sedikit Leer Ini kita menuju Pasar Cikotok Pasar Antam Cikotok Nah Kalo Orang-orang Cikotok Dulu pasti kenalin ya Pasar Antam Cikotok Tarang pasarnya kaya gini bro Ada Di dalamnya ada stadion bolanya Di depannya itu pasar Pasarnya masih buka apa enggak Kalo udah malam gini Biasanya sih udah tutup Aneh ya disini Pasar tuh pada tutup Kalo di kota tuh Gini masih buka gitu boy Tangsat Boy Oke boy Kita disini boy Oke boy Martabak Agak lah Oke boy Kita ketemu di Martabak close Di kesel Dulu rik 2019 Minus Asli Kelompok Su Not Dulu Hi At input kita jalan dulu dan gua lupa pakai jaket boy bukan lupa sih jaketnya basah basah iyalah ya tadi, basah ada ada jaket yang si Agta, kalau yang si mama ada oke, ini disini kita menuju ke SMK 1 Jeeper atau hoddy sobering disebut dengan STM disini gua lagi gak tau ini motor padang ini dan disini ada orang kajul lagi, disini kita menuju ke apa sih ini nih Cikoba ya itu disebut dengan Cikotok bawah ini bedeng-bedengnya Cikotok di daerah-daerah Cikotok ini kalau malem gak tau deh keliatan atau enggak namanya malem coy, kalau gak gelap bukan malem namanya nah ini motor ngapain di belakang, eh di depan mau di syuting gitu enggak gua kak kok, selalu gak guna maksudnya GG ini masih Cikoba, ini Masjid Jami, apa sih namanya? ya di sini adalah Masjid Jami Darul Iman yang Nurul Iman yang besar di Indonesia eh di Cikotok hehehe goblok ngalahin Masjid ini stiklal oke 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 my friend, jadi ini kita lagi jalan-jalan coba mau lewat kuburan lagi coba mau lewat kuburan lagi my boy melewat kuburan, my boy eh gak usah, gak usah, gak usah oh iya itu itu orang sengaja banget ya boy oke 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 ampun perasaan gua gak pernah tau ya ya kita sedang menuju ke antam rumah sakit antam dulu yang jadi sekarang bus kesmas ya jadi bus kesmas tapi yang gak tau deh ini motor turing dari mana ada no 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 bisik banget hehehe emosi untuk saya baru pulang soalnya nih pak terus dibangunin tidur waduh makin emosi pak harusnya saya istirahat gitu ya nih disini nih komprongan bocah ya kita loh bocah-bocah yang gak jelas kan jadi kita menuju ke ini itu di apa sih ini semoga aja videonya gak geter-geter ya boy misalnya gak pakai gimbal gitu boy ini ini cuma pakai stabilizer software stabilizer jadi ya semoga aja mengurangi jadi biar smooth gitu gak jalan nah ini disini dulu itu antam sekarang ada kayak gininya coy ee bus kesmasnya kayak kayak abis coy nah ini sekarang jadi bus kesmas dulu itu disini ee rumah sakit apa namanya rumah sakit antam besar disini ya antam cikotok gitu ee disini tuh terkenal dengan pembensin-pembensin ya gini ini kita ada di apa ini ya iya namanya apa ini kalau gak kurang jelas gitu sorry ya lampunya lampu ayam soalnya kayak gitu boy oke oke boy nah disini kita menuju lagi ke pasir angka tapi tadi kan kita lewat kuburan ee lewat warung kadu nah kalau sekarang kita lewat lewat bawah lewat lewat yang kedua gitu jalur kedua kan ada 2 jalur doang boy dikotok gak ada 2 jalur eh gak ada jalur lain lagi motor touring mundur-mundur mulu udah duluan kampret ya gini emosi boy ini motor touring tuh kadang-kadang gini emosi betul gue lagi bikin motovlog gitu ya biar kalian jelas jadi disini itu itu sebenernya gereja cuma kok gelap ya meri hehehe takut ada pampirnya coy hah dah aduh disini kesini kita dulu ini disini tuh bus case mas itu dulu disini sekarang itu tempat apa ya pokoknya tempat pendidikan-pendidikan gitu dah entahlah apa gak gelap soalnya gak keliatan gitu udah malem juga oke boy sekarang gue lagi mau pengen beli baso mie ayam mie ayam terkenal disini ya adalah mie ayam mang baui mie ayam ini dulu kita sidak buka hulan nanti hulan oiya hahahaha oh ada mobil boy oke oke boy nah aku dimana parkirnya boy depan aja loh kita ke sini hah oke boy ini desa kami ini kua 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 dari kampung pasir nangka oke cepat kita pulang ini kampung saya kampung saya dari SMP SMA disini tempat main saya itu di kampung Jairang eh Jairang sorry pasir nangka sorry Jairang ini kampung istri saya kita melewati desa-desa yang ya ini lah kampung Jairang lah pokoknya intinya dari semua yang saya ucapkan eh ini jalannya udah lumayan bagus gitu kan dan yang gue bingungin itu lampunya itu ya celok enggak jelas harusnya itu tetap gelap itu harus ada lampu gitu buat penerangan yang gue juga enggak tahu pemerintahannya gimana coy ayo whatsapp biar enggak gelap coy takut ada begal kalau di kota disini mah begalnya takut coy ada pebal orang-orangnya oke di kota sang ada purnu untung gue gak ngeliat hehehe ini ini oh udah jadi di burung sup udah siap ya ya saya ngantar istri saya dan saya mau mengantarkan si belalang tempur oke 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 saya mau ngantar belalang tempur ke tempat eh base camp si belalang tempur ini itu di tempat rumah nenek saya ini eh gelap eh singgok kalau ada motor eh mobil di depan gitu kan cahayanya itu loh aduh atau saya agak-agak gimana gitu jadi kurang-kurang begitu eh ini apa begitu jelas gitu mungkin mungkin kalau yang di pemirsa yang nonton-nonton youtube ada orang sini pasti kenal sama-tau rumahnya kesut sama kamera saya gitu kan hehehe oke oke kita jalan gelap ya gua gak tau nih hasilnya bagus banget gua lagi percobaan aja bikin konten gelap-gelap gini oke kita langsung let's do it pulang eh ngandangin motor dan motor ini kita nyuruh sepupu gua buat ngandangin motor beneran siapa nanya bai siapa nanya bai ha ha oh kan bukan cepan dimana mana bai dimana dimana oh oke my friend kita langsung aja hai 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 hahaha kita rekam ini orang pakai memori 128 tidak anaknya pas sugeng orang cikotok hehehe ini teman akrabnya bapak bang bang hehehe guru stm cikotok 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 oh guys oke ini ha guys guys ini eh pandi oh pemain band drummer drummer pas 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 Guys, kontak-kontak aja sama dia Masih jomblo dia, ganteng Cowok setia Setia, penyawa setia Goreng setia atau setia Selingkuh tiada arti Selingkuh tiada arti Setiap cukup ada Selingkuh tiada arti